Halo bunda Kanya, jika ditanya resiko ibu hamil terkena infeksi virus corona sebenarnya sama saja dengan orang yang tidak hamil. Namun, jika ibu hamil terkena infeksi virus corona, ibu hamil akan memiliki gejala yang lebih berat dibandingkan pada orang yang tidak hamil. Dan juga pada ibu hamil yang terinfeksi corona memiliki resiko terjadinya persalinan prematur. Lalu bagaimana dengan bayinya? Studi terkini mengatakan ada kemungkinan resiko untuk tertular. Namun, hingga saat ini itu semua masih dalam penelitian. Karena penelitian yang ada dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya virus corona, baik pada air ketuban, placenta, tali pusat, maupun pada air susu ibu. Sebenarnya persiapan melahirkan di masa pandemi ataupun tidak pandemi pada umumnya sama saja ya. Untuk ibu hamil memerlukan persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik di sini mencakup misalnya ibu hamil ini bisa mengikuti senam hamil. Senam hamil untuk masa pandemi ini bisa dikerjakan secara online. Bunda tinggal klik saja dan kita bisa ikut kelas-kelas online. Saat ini sudah banyak ya. Kemudian persiapan lain adalah untuk rajin konsumsi vitamin hamil. Vitamin yang paling penting tentunya multivitamin yang mengandung asam folat, kemudian kalsium, vitamin C, vitamin A, DHA, kemudian yang mengandung zat besi dan penambah darah. Ibu hamil, multivitamin ini adalah suplemen, jadi bukan kebutuhan utama. Yang paling penting adalah gizi seimbang, makanan yang mencakup karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Kemudian bunda bisa tetap memperhatikan gerakan bayinya, yaitu satu kali, satu jam, atau dari pagi sampai malam itu ada 10 sampai 12 kali gerakan. Jika memang ada yang bunda rasakan bayinya kurang bergerak atau ada keluhan, bunda bisa datang lebih awal. Kemudian persiapan mental di sini support, terutama support dari suami atau keluarga terdekat. Nah, itu yang sangat diperlukan. Kemudian persiapan lain adalah di masa pandemi ini tentunya tidak boleh banyak keluarga yang ikut mengantar bunda jika bunda akan bersalin. Jadi cukup satu orang saja. Nah, ini bisa kita persiapkan nih dari awal kira-kira siapa. Apakah suami atau mungkin kalau suaminya yang kerja di luar kota bisa kakak, adik, atau mungkin orang tua. Nah, di masa pandemi ini sebaiknya ibu hamil ataupun pendamping persalinan melakukan isolasi dulu, paling tidak 1-2 minggu di rumah, sebelum waktu bersalin. Untuk persalinan sendiri, setiap rumah sakit memiliki perutap khusus di masa pandemi ini. Biasanya para rumah sakit akan menyarankan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan awal seperti ronsen dada, cek laboratorium, kemudian melakukan rapid test ataupun swab PCR.